Intro Kesuksesan timnas Argentina dalam meraih trofi major untuk keempat kalinya secara beruntun tampaknya tak terlepas dari tangan dingin sang pelatih Lionel Scaloni Pelatih yang pernah merasakan bermain dengan Lionel Messi di squad La Albi-Keleste itu memiliki taktik G2 untuk selalu membawa Argentina memenangkan pertandingan penting seperti laga final Salah satunya adalah kemampuan Scaloni membaca permainan dengan cepat Hal itulah yang membuat Scaloni selalu tepat dalam melakukan pergantian pemain Seperti yang terjadi baru-baru ini di laga final Copa America 2024 Bahkan berkat kecerdasannya tersebut tak sedikit yang memberikan pujian lebih kepada pelatih Argentina itu Memang Lautaro Martinez berhasil mendapatkan sorotan pecinta sepak bola dunia Setelah menjadi pahlawan kemenangan di laga final Copa America 2024 Tapi tunggu Di balik kesuksesan Argentina dalam mempertahankan gelar juara Copa tahun ini tak lepas dari ramuan taktik tangan dingin sang pelatih Lionel Scaloni Meski sempat diragukan ketika pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala mengingat di usianya yang masih sangat muda saat itu serta tak memiliki banyak pengalaman untuk menangani klub-klub besar Namun kini Scaloni berhasil membuktikan kualitasnya dengan membawa tim Tenggo meraih kejayaan Bahkan tak hanya sekali Lionel Scaloni telah empat kali membawa Argentina memenangkan gelar secara beruntun Pertama di Copa America 2021 Final Sima dan Piala Dunia 2022 Serta terbaru Scaloni mengulang kesuksesan Argentina dengan mempertahankan gelar Copa America usai menumbangkan Kolombia di partai final Dan berkat kerja keras dari Lionel Scaloni kini Argentina memperkokoh diri di puncak ranking FIFA dengan menjadi tim terbaik di dunia Pelatih terbaik dalam sejarah Argentina Pelatih Argentina Lionel Scaloni berhasil menjadi pelatih terbaik dalam sejarah timnas Argentina Terutama saat dirinya berhasil membawa Argentina back to back juara Copa America dan juara Piala Dunia dalam kurun waktu 4 tahun saja Bahkan berkat capaian itu, Lionel Scaloni telah melampaui dua mantan pelatih La Albi Geleste yaitu Cesar Luis Menotti dan Carlos Bilardo yang sanggup mempersembahkan trofi Piala Dunia untuk tim Tenggo Sementara itu sebelumnya saat ditunjuk menjadi pelatih timnas Argentina di tahun 2018 banyak pihak yang meragukan Scaloni Bahkan legenda sekaligus mantan pelatih Diego Maradona saat itu memberikan penilaian perihal penunjukkan tersebut Dia masih muda dan memiliki spirit luar biasa untuk membawa Argentina berprestasi Tetapi dia bahkan tidak mampu mengarahkan lalu lintas, sindir Maradona ketika itu Namun kini Scaloni telah membuktikan secara langsung kalau dirinya mampu membawa Argentina ke puncak kejayaan Gabungan antara Luis Menotti dan Carlos Bilardo Bagi banyak orang, Scaloni menggabungkan karakteristik kecerdasan taktis Menotti dan praktis mobilardo Hal itu pernah dilontarkan oleh Menotti saat mengomentari kemenangan Argentina melawan Kroasia di bebak semifinal Piala Dunia 2022 Staff pelatih sangat bekerja keras, mereka terlibat setiap hari untuk belajar lebih banyak Dan mereka berkomitmen kepada para pemain dengan cara yang loyal Kata Menotti, sekarang 84 tahun kepada Radio Mitre Dan puncaknya Scaloni berhasil membawa Argentina meraih empat gelar secara beruntun Dan kini menjadikannya sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Gak pernah salah masukkan pemain Selama menjadi juru kemudi timnas Argentina, Scaloni memang dikenal sebagai sosok pelatih yang cerdas Dia memiliki kapasitas untuk membaca permainan dengan cepat Dan tak heran, jika pada laga final yang dimainkan, Argentina selalu meraih kesuksesan Termasuk laga final terbaru, saat keputusan cerdas Scaloni mencadangkan Lautaro Martinez Dan memasukkannya saat para pemain Columbia sudah mulai kelelahan Karena Scaloni tahu betul akan kemampuan Lautaro yang mampu duel satu lawan satu dengan para pemain lawan Bahkan tak hanya Lautaro, keputusan Scaloni memasukkan Nico Gonzalez dengan menggantikan Lionel Messi yang cindera juga dirasa sangat tepat Bahkan saat Gonzalez masuk, permainan Argentina lebih hidup Selain itu, keputusan menarik Di Maria dan memasukkan Otamendi adalah agar Argentina tetap memiliki sosok pemimpin Atau pemain senior yang bisa menjadi panutan di lapangan Dan berkat kejelian itu, kini Argentina berhasil mempertahankan gelar juara Copa America Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan oleh Lionel Scaloni jelas luar biasa Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini Dia cerdas dan juga memiliki banyak taktik Cito untuk bisa membawa Argentina selalu meraih kemenangan Dan selain cerdas, Scaloni juga beruntung memiliki squad yang sangat solid